Intro Halo Selamat, selamat, selamat Masih dalam suasana kemerdekaan Hatir yang gembira Karena sebentar lagi Jakarta juga akan terlepas Dari belenggu tutur kata Supaya ada yang baik Dari tata kotanya Ya kan Yes Sabar nih ya Untuk warga Jakarta Karena apa? Kira-kira nih Tinggal dua bulan lagi Anies jadi gubernur Jakarta Oke Pak Anies Saya secara pribadi Mau berterima kasih Pak Saya berharap Di sekitar dua bulan terakhir ini Bapak di balai kota Bapak masih Menuduki Kursus Sebagai gubernur Jakarta Bisa dipercepat Pak Ya aja nih dua minggu kali Gitu kan Ya namanya orang Berharap Boleh ya Gitu Bukan maksud apa ini Cuma dengan harapan aja Gitu Itu juga harapan deh Teman-teman saya Saat ini ya Saya bingung sih Kalau mau merekap Apa yang dikerjakan Sama Anies ya Karena menurut saya gini Apa yang dikerjakan Sama Anies selama ini Itu hanya Kebanyakan lah ya Kerjaan nungsuran Dari gubernur sebelumnya Sedangkan yang dilakukan Atau bener-bener dilakukan Oleh Anies sendiri Itu kayaknya gak ada yang Total beres deh Kayaknya Maksudnya gini loh Ada beberapa hal yang Dilakukan Anies Ya kan Persiapannya udah oke Drama-dramanya juga Udah ada Gitu kan Tapi setelah acara Atau program itu Udah selesai Eh taunya Ada ketahuan Jeleknya nih Gitu Kayak chat-chat Yang di proyek Formula E Yang baru Beberapa saat Lesai Tahunya udah pada Ngelotok Udah pada Ngelupas Ada juga Tiang yang Atau panger yang Roboh di stadion Kan jadi terkesan Nol kerjaannya gitu loh Kayak DP 0% Diketahui bahwa Dari beberapa Portal berita ya Anies itu Makin sering Turun ke lapangan Ya mungkin Pak Anies lagi Bener-bener Cari perhatian Publik Tapi sayangnya Apa yang dilakukan Anies saat ini Jadi terkesan Sia-sia Kenapa begitu Karena ya Kita hitung lah Dua bulan ini Udah hampir Dua bulan ini Publik tuh ya Terkonsentrasi Dengan adanya Pemberitaan Tentang Ferdisambu Dengan segala Dramanya Dengan segala Skenaryonya Kemudian Di awal Masuk ke awal Agustus Semua berita Tentang Anies pun Masih tertutup Dengan kisah Masih soal Pembunuhan Negeri J Nah Kan gimana tuh Kasihan gitu Gak dapat panggung Riung gembira Masyarakat pun Dalam menyambut Kemerdekaan Republik Indonesia Sepertinya juga Saya yakin Ini masuk dalam Agenda Rencana pemberitaan Pak Anies Untuk mengangkat Namanya Pak Anies Namun Apa yang mau dikata Berita tentang Pelaksanaan Upacara Kemerdekaan Republik Indonesia Yang ke-77 pun Ya kan Itu juga Merdupkan Berita Anies Lantaran Berita yang lebih heboh Dari Istana Merdeka Tentang apa ya Seorang bocah Yang bersuara merdu Bernama Farel Prayoga Ya kan Hampir di semua Lini masa itu Memberitakan tentang Dia yang Berhasil membuat Ibu negara kita Tercinta Ibu Iryana Beserta beberapa Tokoh penting Di negara ini Berhasil dibuat Bergoyang oleh Farel Luar biasa ini anak Bukan siapa-siapa Toto-nya Wey Hek banget ini Saya sempat mikir gini Kenapa ini anak berhasil ya Menarik perhatian publik gitu Berhasil mengambil panggung Dalam pemberitaan Dimanapun Ya kan Semua pemberitaan ada dia Satu hari itu buat dia Akhirnya saya tahu nih Kenapa Jawabannya saya tahu Saya pikir dia berhasil Mengambil perhatian publik itu Karena dia Tulus Tulus untuk menghibur Tulus untuk Memeriahkan Kemerdekaan Republik Indonesia Dia tulus Mencintai negara ini Luar biasa Yang pasti dia Tidak berpura-pura Atau bermain tutur kata Untuk mendapatkan Perhatian publik Saya yakin itu Atau bahkan Demi jabatan semata Ya seperti Aduh kak Gimana ya Kalian tahu lah ya Jadi saya gak perlu sebutkan lagi Itu tentang Karel Kembali lagi kita soal Anis Yang udah sekitar tinggal 2 bulan lagi Ya kan Akan meninggalkan balai kota Pertanyaan kembali mencuat kali ini Bukan dari Anis lagi Yang kita menyorotinya Tapi dari masyarakat tentunya Kita coba bicara Dari sudut masyarakat Anis ini punya hubungan Dengan pilkada DKI Ya kan Dalam Memainkan berbagai macam Isu sensitif Baik dia Ataupun timnya Anis Bukan pemain sembarangan Dalam perpolitikan kita Karena kata-katanya itu Terekam dalam berbagai Janji-janjinya itu Bahkan jika mungkin ya Memungkinkan Dia bisa melanggar Sendiri ya Kata-kata yang telah dilontarkan Itu gak jadi masalah Tapi pertimbangannya Itu kan bisa dianggap Tidak konsisten Itu jadi suatu beban Dan psikopolitik Ya kan Yang ada di masyarakat Masyarakat pasti berpikirlah Dan Ada semacam Sangsi moral bagi Anis Yang mungkin diberikan oleh Masyarakat tentunya Yang kecewa Terhadap dirinya Saya yakin Masyarakat juga punya Persepsi sederhana Tentang ketokohan Atau kepribadian Yang melatar belakangi Pilihan politiknya mereka Masyarakat gak bodoh Persepsi masyarakat Seputar Siapa Tokoh yang jujur Juga siapa Tokoh yang Toleran Terbuka Dan konsisten Antara kata Dan tindakannya Masyarakat juga berpikir Masyarakat juga Pasti menganalisa Kita tahu ya Gak bisa dipungkiri Bahwa Ketika Anis berjuang Untuk kursi gubernurnya Banyak pihak-pihak Yang mendukung dia itu Dari Golongan Atau kalangan Organisasi Yang sekarang Statusnya Dilarang Jelas Tersimpan itu Di memori kita Bagaimana Peranan FPI Dan HTI Menjadi Tunggangan Eksklusifnya Anis Pada saat itu Mau ngelak apa lagi Coba Mau bilang FPI dan HTI Itu gak radikal Ini lah Seremnya Dunia Politik kita Iya kan Oke lah ya Kita tahu Bahwa Semua Siapapun Bisa Melakukan Manuver Apa aja Dan itu Biasa dalam Perpolitikan Di Indonesia Horornya Politik tuh ya Thank you You me